Intro Pemirsa selain dapat langsung dinikmati, buah durian di Jambi juga bisa dijadikan makanan olahan berupa sambal tempoyak. Olahan fermentasi buah durian dengan rasa asam, pedas maupun manis, serta dapat menggugah selera di saat dikonsumsi bersama nasi, roti, ataupun makanan lain. Rasa khas tersendiri membuat sambal tempoyak tidak hanya beredar di pasar lokal, namun tembus manca negara hingga mendatangkan cuan bagi pembuatnya. Tidak hanya langsung dapat dinikmati, daging buah durian hasil fermentasi atau biasa disebut warga Jambi tempoyak, juga dapat dijadikan makanan olahan berupa sambal tempoyak seperti dilakukan Pendrawati. Seorang ibu memiliki tiga orang anak, warga perumahan mayang Mangurai, kota Barujambi. Tiap harinya rumah sekaligus tempat usaha kecilnya dibantu seorang pekerja Pendrawati membuat sambal tempoyak sebagai usaha tambahan bagi keluarga yang diberi nama maugi. Pembuatan sambal tempoyak relatif mudah dengan bahan baku cabai, kunyit, serai, gula, garam, maupun tempoyak, daging buah durian hasil fermentasi. Bahan-bahan ini akan membuat sambal tempoyak yang berkualitas. Daging buah berasal dari durian pilihan yang masih segar, akan di fermentasi menggunakan garam selama 4 hari. Dimasak menggunakan minyak goreng, dicampur gilingan halus cabai, kunyit, maupun serai, serta ditambah garam. Agar tahan lama, dicampur gula pasir sebagai bahan pengawetnya. Dimasak diaduk rata selama 4 jam. Usai didinginkan selama sehari, barulah sambal tempoyak dimasukkan dalam kemasan berbagai ukuran. Pendrawati mengaku, usaha yang sudah diguluti sejak tahun 2015 lalu, dijual langsung ataupun online ke seluruh Indonesia, dengan harga bervariasi sesuai ukuran kemasan antara 20-50 ribu rupiah. Bahkan sambal tempoyak ini juga digemari ke sejumlah manca negara, seperti Amerika, Afrika, Korea, Sri Lanka, maupun negara tetangga lainnya, dengan omset paling sedikit 20 juta rupiah per bulan. Sambal tempoyak Sambal tempoyak Yang mana tempoyak ini adalah fermentasi durian. Durian yang kita pisahkan dari dagingnya. Ini di sini duriannya harus durian yang fresh dan durian yang bangun, supaya itu menjaga kualitas produk kita. Durian fresh kita pisahkan dari dagingnya, kita masukkan ke dalam wadah yang tertutup, endak dipermentasi selama 4 hari, baru bisa kita produksi seperti sampal tempoyak yang di belakang. Pakai bahan pengawet tidak? Ya, dan produk kita ini murni tidak memakai para pengawet, kita sudah uji laboratorium di BPKOM, Provinsi Jambi, dan ini sangat aman. Kenapa produk ini bisa tahan satu tahun? Karena pelaku pembuatannya kita sangat higienis. Yang pertama, bahan bakunya memang harus yang bersih. Yang kedua, sebenarnya gula itu adalah pengawet alami. Jadi, kita tambahkan gula, makanya sampal tempoyak ini ada manis, pedas, asam. Pangsa pasar sendiri mana? Pangsa pasar kita selain lokal, kita sudah mengirim ke nasional dan juga internasional. Karena pernah kita kirim ke Afrika, pernah kita kirim ke Perilandia, pernah kita kirim ke Amerika, kita pernah ngirim ke Thailand, Malaysia, Singapura, yang pernah kita kirim ke Sri Lanka, juga Taiwan. Kalau dalam sebulan, berapa umsat dulu? Kalau sekarang, karena COVID ini, kita baru mau jalan lagi. Kalau sekarang, saya terkata itu sebulan ini sekitar 20 juta. Sementara itu, Reza Solehat, salah seorang pelanggan, mengaku sering membeli rasanya khas durian murni. Rasa asam, pedas, manis, menggugah selera makan. Pami bekal ikan jauh. Kelebihannya apa nih? Kelebihannya, duriannya itu memang tidak ada campuran lain-lain. Ini durian asli. Ini belinya durian, kita kan dagingnya asli. Kalau yang lain-lain kan tidak kalah. Rasanya juga beda sama yang lain. Tidak ada rasa-masam? Tidak. Ada lah, namanya tempatnya ada rasa-masam. Cuman kan ini memang homemade, terus racikanya pas. Pedas-pedasnya? Eh, pedasnya manis. Manis juga. Terus tahan lama nih? Kalau biasa disantap itu apa nih? Untuk nasi. Makan nasi, makan kerupuk. Tidak mesti digula ya, pendak. Jadi-jadi pengganti sambal juga? Iya, aku lagi sambal. Sambal tempoya ini sebagai panganan sambal harian, disantap bersama nasi maupun makanan lainnya. Sambal tempoya ini sering disertakan kementerian perdagangan. Dipamerkan di tingkat nasional, Trade Expo Indonesia sebagai produk olahan UMKM sebagai makanan olahan tradisional memiliki khas tersendiri. Kontributor BTV, Febri melaporkan dari Kota Jambi. Selamat menikmati.